Al-Fatihah 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 ini adalah al-ilmu bi-ahkami as-shar as-shar'iyah al-mutaalliqah al-mutaalliq bi-af'a'lilmukallafin min adilatihah at-taf si-liyah jadi secara syariat secara bahasa fikir itu adalah al-fahm atau paham secara syariat maknanya adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum syari'i hukum tentang ilmu-ilmu syari'i yang membahas tentang hukum-hukum syari'i yang berkaitan dengan perbuatan seorang mukallaf siapa itu mukallaf? muslim balir dan berakal dan diambil dari dalil-dalil yang sifatnya tafsir dan apa itu bedanya fikir dengan usul fikir? kalau fikir kan itu tentang berkaitan perbuatan seorang hamba kalau usul fikir yang nanti kalian juga di kelas 11 ini akan mulai mempelajari usul fikir yang tidak kalian dapatkan di kelas 10 kalau usul fikir itu membahas tentang kaedah-kaedah yang sifatnya umum mujmal kalau ini kan sifatnya tafsir kalau usul fikir kaedah-kaedah yang membahas tentang yang mengambil hukum dari cara mengambil hukum atau mengistibat hukum dari dalil yang syari'i yang ada dan persifatnya mujmal nah itu nanti akan kalian akan kalian pelajari sendiri di pembelajaran usul fikir insyaallah tapi kalau di mapel ustad kita meneruskan pembelajaran fikir dengan kitab yang sama yaitu kitab al-wajis semoga buku kalian tidak hilang kalau hilang silahkan pdf-nya dicari atau di fotokopi sendiri atau di cetak sendiri nanti nah jadi inilah pembelajaran fikir kita kalau di mustawa kalau di kelas 10 lalu kita belajar tentang jual-beli ya tentang kitab ul-buyuk fikir mu'amalat jadi saya bilang katakan tadi ada 4 pembelajaran fikir secara garis besar pertama tentang ibadah ya mulai dari toharoh, sholat, puasa, cakat, haji, dan seterusnya kemudian yang kedua ada yang berkaitan dengan mu'amalat yaitu yang seperti yang kalian pelajari kemarin ya jual-beli apa itu mu'zara'ah, mu'khabarah, ya mu'zara'ah, mu'khabarah, ya dan seterusnya itu sudah kita lewati di kelas 10 kemudian bagian yang ketiga fikir itu membahas tentang fikhul usrah atau bahasa mudahnya nikah tentang pernikahan apa itu nikah bagaimana itu khidbah ya dan seterusnya kemudian yang keempat yaitu membahas tentang tentang hudud tentang hudud nah kelas 11 ini materi pembahasan kita di semester 1 itu berkaitan tentang hudud ya hudud hudud dan jinayat nah tentang hudud dan jinayat nah kitab al-hudud ya kitab al-hudud apa saja yang kita pelajari di bab hudud ini ya tentang apa itu pengertian dari hudud nah hudud itu apa ya hukuman had itu apa kemudian kejahatan-kejahatan yang nanti dikenakan hukuman had itu apa bagaimana keutamaan menegakkan hukum had ya dan siapa saja yang berhak diberikan kepadanya hukuman had ya kemudian ya makruhnya memberikan syafaat kepada orang yang sudah dikenakan hukuman had ya kemudian istihab busatriya alal mu'min ya wajib untuk menutupi aib seorang mu'min al-hudud kafarah hudud itu sebagai kafarat kemudian siapa yang berhak melaksanakan hudud apakah semua orang atau orang tertentu ya kemudian hudud itu macam-macam ya hudud itu macam-macam yang pertama ada had buszina ya ada yang tentang had zina ya tentang hukuman zina 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 itu haram dan macam-macam zina dan seterusnya ya baik apa bedanya hukuman zina bagi orang yang sudah menikah atau yang belum menikah bagaimana penetapan hukuman zina itu apa saja syarat-syaratnya baik dan termasuk di dalamnya pegahasan zina itu ada tentang liwat atau LGBT homoseksual dan lesbian baik ya kemudian baru setelah itu ada haddul qadhaf ya qadhaf apa itu qadhaf ya apa itu qadhaf apa itu hukumnya qadhaf itu apa naam kemudian masuk ke lian ya lian itu apa lalu ada hukum as-sakr apa itu sakr mabok baik bagaimana hukuman bagi pemabok ya apa saja apa itu khomer bagaimana ada apa saja dalil-dalil dari Quran sunnah daun jemaah tentang pengharaman khomer bagaimana apa itu khomer apakah setiap yang memabokkan itu khomer apakah setiap alkohol itu khomer atau bukan nah itu nanti kita bahas apa beda tidak ada bedanya antara khomer yang sedikit maupun banyak ya hukuman bagi peminum khomer bagaimana ya bagaimana penegakan hukum khomer ya menetapkan kalau pelaku seseorang tadi telah melakukan minuman khomer dan bagaimana menegakkan hukum khomer tersebut bagi orang tersebut ya kemudian ya haddul herobah ya apa itu herobah herobah itu bahasa gampangnya begal ya baik nah setelah kita jadi ada berapa macam ini ada zina ada qadhaf ya ada lian kemudian ada sakr haddul sakr mabok ada haddul herobah ya haddul herobah jadi ada satu dua tiga empat lima ya ada ada lima pembahasan ya ada lima pembahasan yang akan kita bahas di semester satu kemudian habis hudud ada jinayat ya habis hudud ada jinayat apa itu jinayat jinayat itu bahasa gampangnya adalah kriminal ya jinayat ya kriminal pembunuhan ya apa itu pengertiannya kemudian bagaimana darah seorang muslim itu kalau ditumpahkan ya membunuh manusia itu bagaimana apa saja yang membolehkan untuk dibunuh ya apa saja konsekuensi atau hukum hukuman yang dampak atau konsekuensi dari pembunuhan kemudian apa itu syarat wajib kisos ya bagaimana menetapkan pembuktian kalau dia harus dihukum kisos ya dan seterusnya jadi ini berkaitan khusus tentang kisos ya tentang kisos dan kisos ini ya terjadi karena sebab pembunuhan ya kemudian apa saja itu macam-macam pembunuhan kemudian 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 diat ya ada ada diat diat denda jadi kan kalau keluarga korban yang minta kalau dia minta dikisos maka pelaku akan dikisos tapi bisa juga kalau keluarga korban tadi memaafkan tapi dengan membayar diat nah berapa diatnya bagaimana bentuk macam-macam diatnya dan seterusnya baik ini semua ini akan kita bahas di semester satu insyaallah ya kalau bisa selesai semuanya alhamdulillah kalau tidak selesai ya mau bagaimana lagi ya tapi ustaz berharap kita bisa menyelesaikan semua pembahasan dari bab hudud dan jinayat itu selesai semuanya di semester satu insyaallah apa yang entung nah ya nah ini pembahasan semester satu hudud dan jinayat kemudian di semester dua nah semester semester dua insyaallah kita masuk ke pembahasan yaitu fiqhul usrah fiqh keluarga ya atau bahasa mudahnya nikah ya fiqhul usrah yang berkaitan dengan pernikahan ya fiqhul usrah itu berkaitan tentang pernikahan nah apa saja yang dibahas di pernikahan itu kita lihat disini mana dia kita bunikah kita bunikah nah ini kita bunikah nah ini bismillah ini yang akan kita bahas bersama nanti di semester dua ya fiqh nikah nah ini katanya menjadi pembahasan yang paling disenangi ya baik bagi santriwan atau santriwati ya biasanya begitu tentang bab nikah nah apa saja yang akan kita bahas dalam tentang bab nikah yaitu tentang hukum nikah ya hukum nikah itu apa saja apakah hanya hukum nikah itu sunnah ya hukum nikah itu bisa menjadi lima hukum ada bisa nikah itu menjadi hukumnya wajib bisa menjadi hukumnya sunnah bisa menjadi hukumnya mubah bisa menjadi hukumnya makruh bisa jadi hukumnya haram nah kapan saja dia bisa jadi wajib bisa jadi sunnah bisa jadi mubah bisa jadi makruh dan haram nah itu kita bahas di pembahasan hukum nikah disini kemudian bagaimana sih perempuan yang paling baik untuk dinikahi apakah hanya bermodal hafiz quran apakah hanya bermodal dengan kalau dia lulusan pesantren apakah hanya segitu modal saja atau tidak nah ini kita bahas disini kemudian sebaliknya bagaimana sih tipe laki-laki yang ideal untuk menjadikan suami yang menjadikan imam apakah dia hafiz quran atau apakah dia hanya lulusan pesantren atau tidak belum tentu lulusan pesantren itu menjadi ideal untuk dinikahi bisa saja yang lulusan sekolah negeri ternyata secara kualitas dia lebih ideal untuk dinikahi bagaimana standar ideal itu bagaimana standar ideal dia dikatakan sebagai laki-laki yang bagus atau baik untuk dijadikan suami apakah karena hartanya atau tidak nah itu kita bahas disini kemudian boleh gak seorang ayah menawarkan putrinya untuk dinikahi boleh gak nah itu kita bahas disini kemudian nazor 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 itu apa melihat kepada wanita yang akan dikhidbah boleh apakah dengan sembunyi-sembunyi atau dengan terang-terangan boleh gak kita seorang laki-laki ketika ingin menikahi seorang wanita dia ingin nazor tapi dengan cara sembunyi-sembunyi boleh gak seperti itu nah itu kita bahas disini atau harus datang ke rumah orang tuanya langsung untuk nazor nah lalu berikutnya khidbah khidbah ini adalah langkah pertama ya langkah pertama ketika akan menikah ya jadi sebelumnya ta'aruf dulu tentunya ya baru setelah itu khidbah setelah khidbah kita membahas tentang akad nikah akad nikah kemudian ketika dilamar itu pihak wanita harus dimintai persetujuan dulu nah gak boleh nikah paksa gak boleh karena yang menikah adalah si wanitanya harus diizin harus minta izin dulu seorang bapak ketika ada yang melamar putrinya maka ketika dilamar kita lihat jawaban putrinya setuju apa enggak kalau gak setuju ya si laki-laki harus siap ditolak ya siap ditolak siap diterima siap ditolak jangan jadi laki-laki cengeng ya kalau kalau ditolak sama satu perempuan cari yang lain perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki sekarang kemudian khidbah nikah khidbah nikah itu sederhana insyaallah ya kemudian istihbah butahni'ah bin nikah disunahkannya memberikan selamat saat pernikahan kemudian mahar apa itu mahar bagaimana kadar mahar yang disyariatkan ya dan seterusnya kemudian mata yustahab bulbina kapan disunahkan untuk bersama tinggal di rumah ya kapan disunahkan albina itu maksudnya disini kapan disunahkan melakukan pernikahan di waktu kapan waktu bulan apa yang paling di utamakan atau disunahkan untuk melaksanakan pernikahan ya kemudian apa saja yang disunahkan untuk dilakukan ketika malam pertama nah apa saja kemudian kemudian diharamkannya melakukan jima' atau hubungan badan dari belakang ya dari dubur kemudian wajibnya melaksanakan walimah wajibnya menjawab wajibnya menjawab undangan walimah ya kemudian apa saja sunah-sunah bagi yang diberikan undangan ya bagi tamu-tamu undangan apa saja sunah-sunah bagi yang harus dilakukan oleh tamu undangan kemudian boleh enggak menghadiri undangan pernikahan walimah yang di dalamnya terkandung maksiat seperti ada konser dangdun ada nyanyi-nyanyian boleh enggak di dalam pernikahan itu membunyikan derbana memainkan alat musik dan bernyanyi boleh enggak kemudian wajibnya melakukan apa namanya muamalah muamalah yang baik terhadap suami istri ya suami istri harus melakukan muamalah atau interaksi yang baik sesama suami istri wujubul adl benan nisa nah ini 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 panas ini ya ini pembahasannya agak berat ini sensitif bagi perempuan apa itu wajibnya adil diantara perempuan maksud diantara para istri maksudnya apa ini bagi laki-laki yang mau poligami bagi laki-laki yang mau poligami nah wajib adil ya bagaimana sih standar adil itu apakah standar adil itu harus adil dengan masalah hati atau hanya masalah harta dan pembagian jatah nah kemudian berapa boleh menikahi wanita merdeka kemudian apa saja mahrum-mahrum siapa saja mahrum-mahrum dari perempuan ya itu ada dalam surat an-nisa kemudian setelah kita bahas ini baru masuk ke pemasalahan ar-roda' apa itu ar-roda' susuan masalah susuan yang menyebabkan mahrum bagaimana standar atau syarat-syarat susuan tadi membuat dia menjadi mahrum menjadi mahrum ya berapa kali susuankah kemudian berapa usianya dan seterusnya kemudian ada mu'ahramat mu'akad jadi mahrum itu ada yang sifatnya mu'abad ada yang mu'akad ada yang sifatnya itu mu'abad mu'abad itu apa selamanya jadi wanita ini mahrum selamanya bagi kita seperti misalnya kalau dari saya ustad siapa mahrum ustad mahrum yang sifatnya itu selamanya mahrum siapa ibu ibu kandung saudara ibu ya kemudian anak itu mahrum selamanya atau istrinya anak menantu itu mahrum selamanya ada yang mu'akad ada yang dia mahrum sementara siapa saja itu siapa saja yang mahrum mu'akad dan siapa saja yang mahrum mu'abad kemudian bagaimana bentuk nikah yang fasidah nikah-nikah yang gak sah lalu membahas bagaimana hak-hak dalam suami istri apa saja hak si istri terhadap suami sebaliknya apa saja hak suami atas istri kemudian wasiat ya wasiat seorang ibu kepada anak perempuannya sebelum malam zafaf malam zafaf itu malam pertama ya al-khilafat al-zawjiyah bagaimana menghadapi perselesihan antara suami istri yang namanya pernikahan itu gak ada langgang-langgang aja kayak film yang namanya pernikahan itu pasti disana ada cekcok ya bahkan pernikahan rumah tangganya nabi pun ada ada cekcok nah ada cekcok sedangkan apalagi kita kan kita manusia biasa gak mungkin pernikahan itu lurus-lurus aja ya indah-indah aja kayak film korea bahkan film korea pun ada cekcok ya kan kalau kalian tahu nah kalau bisa jangan nonton korea lagi lah belajar sudah cukup nonton koreanya selama di rumah kemudian bagaimana bagaimana solusi ketika si istri itu melakukan nusyus nusyus itu ini pembangkangan istri si istri itu melawan sama suami melakukan tidak mentaati suami dan tidak memenuhi hak suami bagaimana solusinya dalam islam itu dibahas sebaliknya bagaimana solusi menghadapi suami yang durhaka tidak memberi nafkah tidak melakukan istri sebagaimana mestinya dan seterusnya bagaimana solusi jika pertikaian tadi sudah semakin memuncak sudah semakin parah sudah diambang perceraian misalnya bagaimana solusinya kemudian lalu setelah itu kita bahas ilah apa itu ilah apa itu zihar apa itu talak macam-macam talak ada berapa kemudian bagaimana talak itu ada sunnah ada binaah apa saja maksudnya sunnah binaah ada khulu apa itu khulu dan apa itu iddah apa itu iddah pengertiannya macam-macamnya dan seterusnya dan istibro dan hadonah hadonah itu adalah pengasuhan hak pengasuhan anak baik itulah itulah insyaallah yang akan kita bahas di semester 2 jadi semester 1 kita membahas 2 bab ya kita membahas 2 bab yaitu tadi yaitu hudud dan jinayat hudud itu berkaitan dengan hukuman bagi pelaku tindak kejahatan seperti tadi zina kemudian qadhaf kemudian hirabah ya perbuatan-perbuatan dosa besar kemudian jinayat jinayat ini khusus tentang masalah pembunuhan dan kisos itu akan kita bahas di semester 1 selanjutnya di semester 2 kita khusus membahas fiqhul usrah tentang pernikahan setelah selesai di kelas 11 maka selesai pulalah pembelajaran fikih kalian lengkap dulu kalian kalau yang dari SMP itu belajar tentang ibadah ya sholat puasa zakat haji di SMP di SMA kelas 10 kalian membahas tentang bab muamalat di kelas 11 kalian membahas 2 bab langsung yaitu bab fiqhul usrah pernikahan dan bab al-hudud wal-jinayat jadi pas 4 pembahasan besar fikih sudah kalian sudah kalian pelajari nanti setelah kalian selesai di kelas 11 nanti di kelas 12 itu hanya ada pengulangan secara garis besar saja insyaallah ta'ala kalau ada yang ingin belajar dari awal misalnya yang bukan dari SMP sini dari SMP Ibas tapi ingin belajar fikih dari awal lagi saat saya pengen belajar tentang ibadah fikih ibadah waktu di SMP saya SMP SMP saya mau belajar Ustaz insyaallah kalau mau belajar silahkan Ustaz bersedia tentu saja bagi yang offline kalau yang online nanti bisa dilihat di Youtube Ustaz insyaallah jadi nanti Ustaz materinya akan share di Youtube silahkan kalian lihat kemudian kalau bisa di komentari kalau mau pertanyaan silahkan langsung hubungi Ustaz tentu saja jangan lupa like dan subscribe ini secara garis besar pembahasan kita yang akan kita bahas selama semester 1 dan semester 2 di kelas 11 insyaallah mungkin cukup sekian dari Ustaz semoga pembukaan ini memberikan gambaran secara garis besar kepada kalian semua para tulab tentang materi fikih yang akan kita bahas selama 1 tahun ke depan semoga Allah subhanahu wa ta'ala segera mengangkat wabah pandemi ini dan semoga kita cukuplah semester 1 saja kita pembelajaran offline dan online dan nanti semester 2 kita kalau Allah sudah angkat wabah ini kita pengennya semua belajar offline seperti sediakala karena tentu saja yang namanya pembelajaran offline itu lebih terasa efeknya daripada belajar online itu sudah fakta beda rasanya belajar langsung duduk di majelis ilmu dengan Ustadz dengan para asatid daripada hanya sekedar online mungkin sama-sama bisa dapat ilmu tapi keberkahannya itu tentu saja didapat dengan cara offline wallahu ta'ala wa'alam cukup sekitar Ustadz semoga bermanfaat kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya insyaallah ta'ala bila'i tafiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh